Halo semuanya, selamat datang ke channel Fitra Eri Hari ini saya sama Varel Kita mau ke tempat ayah saya Karena dia mau nyoba ini Honda Prelude yang baru aja saya Akuisisi dari Om Mobi Dan ayah saya itu pecinta Honda sejak lama ya Jadi pada saat saya beli ini dia udah mulai nanya-nanya Dan dia bilang dia mau ikut di mobil ini Nah, sekarang kita jalan ke tempat kediamannya Dan dia sudah nunggu Tapi sebelumnya saya mau kasih tau dulu beberapa update yang saya lakukan di mobil ini Yang pertama, AC udah dingin di dalam Jadi udah saya benerin Kemudian kaca film ini udah bening sekarang Karena kemarin tuh kaca filmnya gelap banget tuh Yang dari Om Mobi Jadi sekarang kaca film ini udah bening, udah keren Dan nanti tinggal di Apa, di Kasih kaca film bening yang bisa nahan panas Kemudian velg Velg saya udah ganti, nah ini kalau misalnya bisa lihat Ini saya udah ganti velg 16 inci Jadi ini velg dulu saya pake di estilo saya Saya lagi ngebek-ngebek gudang di Garden Speed Ternyata ketemu velg ini Walaupun kondisi catnya udah kurang bagus ya Tapi gapapa kita ganti dulu dibandingin yang 14 inci dari Om Mobi itu Aduh, parah banget Ininya apa, kurang cocok gitu dengan mobilnya Kalau ini 16 inci Dia keliatan lebih cocok Bannya juga ban baru Dunlop Di Reza DZ102 Ukurannya 195 50 R16 Kemudian lampu belakang Jadi ini lampu belakang tadinya ada yang Mati satu, ini yang disebelah sini Ini juga udah dibenerin Dan ya Udah itu aja Ya tapi yang penting kalau buat saya Yang penting AC-nya dingin Semoga AC-nya nggak masalah Kemarin AC-nya udah diservis total oleh Rotary AC Bintaro Jadi mestinya udah oke Oke, sekarang kita jalan Wih, masih tokcer loh Masih tokcer banget Nah sekarang kita jalan ke tempat ayah saya Di rumah adik saya Dan Dia udah nggak sabar kayaknya dari pertama kali saya beli Prelude tuh udah Nanya-nanya tentang preludenya Karena memang Beliau itu adalah penggemar Honda Dari dulu Jadi nanti saya mau tanya-tanya juga Kenapa dulu tiba-tiba suka sama Honda Terus Honda apa saja yang sudah pernah kami miliki Dari dulu sampai Sekarang Jadi ini pertama kalinya Saya dan ayah saya itu akan membahas tentang Koleksi Honda yang pernah keluarga kami miliki Oh iya ada satu lagi yang udah dibenahi dari mobil ini Adalah audionya Sebenarnya audionya nggak ada masalah Tapi Ini apa Mesti masukin kode Nah Itu nggak diurusin sama Om Mobi Jadi Cuma dua menit Sekali itu Tipnya mati Jadi cuma bisa dengerin musik itu dua menit Tapi kemarin dibantu sama Om Sugi Handy Dari Audio Mobil Jadul Spesialis Audio Mobil Jadul Nah itu Om Sugi Handy Itu udah ngebuka kodenya Dan Udah bisa bekerja lagi Bahkan Di belakang tutup speakernya ditaruh yang model jaring Yang bener-bener seperti di tahun 90an lah Tutup speaker itu Model itu lah Nah Yaudah Yang lainnya belum sempat saya Urusin Karena ini masih banyak sekali payarnya ini mobil Yang rencananya akan saya lakukan Tapi Ya nggak apa-apa Biarin ayah saya Nyoba dulu Yang penting Yang penting mobil ini udah cukup nyaman lah Udah AC-nya udah dingin Dan Tapnya ada Ada musiknya Dan Masih reliable lah Semoga Semuanya Tapi kalau kaki-kaki bunyi Mesin ya Tenaganya seadanya Gitu ya Tapi Setir ini masih lurus Tidak ada getar sama sekali Dan ini masih setir asli lagi Apa Kalau jaman dulu Tahun 90an Antenanya kenapa harusnya naik turun nih Good question Jadi Ini antenanya bisa naik turun ya Ini mobil ya Nah kamu dengerin Ini kita sekarang dengerin Ini kalau misalnya kita nggak pakaiin Kalau antenanya papa turunin Jelek kan suaranya Nah kalau papa naikin Dia jelas kan Nah Jadi Zaman dulu tuh Belum ada teknologi Antena yang bagus Jadi antena tuh bener-bener kayak antena radio Yang panjang gitu Nah Kenapa nggak panjang aja terus Kalau panjang terus kan Kurang rapih kan Atau misalnya mobil mau dicuci Segala macem kan Bisa Bisa Resiko patah kan Makanya dia bisa dinaik turunin Nah buat mobil yang agak mewah Itu naik turunnya bisa elektrik kayak gini Tapi kalau mobil zaman sekarang Dia antenanya udah canggih Antena kecil aja Tapi dia udah bagus Dan ada yang bentuknya Siarfin kan Iya Kalau zaman dulu ya kayak gini Dinaikin atau diturunin Kalau mobil biasa kita pakai tangan Naikin ya Kalau mau dengerin radio Nah terus kalau kita dengerin musik Pakai ini panel Ini yang namanya kaset Nah ini kasetnya juga masih berfungsi Tuh kayak gini Bentuk musik zaman dulu Zaman dulu nggak ada Apple CarPlay Nggak ada Apple-nya aja belum ada Apple handphone-nya aja belum ada Apalagi Apple CarPlay Nah pentingnya kayak gini Jadi kalau nge-rewind ya ini diputer Tuh Kita ya nggak tau lagu Ya kita kira-kira aja nge-rewindnya Sama fast forward-nya Gitu Tapi lampunya keren ya Iya Lampu pop-up Zaman dulu pop-up ada sampai tahun berapa? Ya kira-kira inilah yang terakhir mobil itu pop-up Kenapa? Di 90-an tengah lah pop-up itu terakhir Kenapa sekarang nggak ada lampu pop-up lagi? Jadi ada negara-negara maju yang ngelarang Maksudnya regulasinya tidak membolehkan mobil baru itu diproduksi lagi pakai pop-up Karena dianggap membahayakan pejalan kaki Kalau ketabrak Karena kan kalau kita naikin lampunya kayak gini kan ada sudut tajamnya tuh Iya Jadi orang lebih bahaya kalau ketabrak Padahal sebenarnya sih nggak ada lampu pop-up juga Kalau ketabrak mobil mah bahaya-bahaya aja ya Cuma ini lebih bahaya Jadi yaudah nggak ada mobil lagi pakai pop-up Cuma ini kamu pasti senang nih dashboardnya rendah banget kan? Iya bisa lihat depan Apa? Bisa begitu tariknya sama Apanya kaca ini? Iya Oh iya modelnya begini ya Modelnya kayak letoy gitu ya Iya emang gitu tuh Tapi mah netnya masih ada loh Iya Iya ini tuh rendah banget ya dashboardnya Kalau mobil tahun 90an Jadi even Varel aja yang masih kecil itu Dia ngeliat ke depan tuh bisa lapang banget Bisa ngeliat semua ya Varel? Iya Sampai jumpa Assalamualaikum Halo bap siap udah siap berangkat? siap oke, let's go oke, nah ini Honda BRV ini sekarang di tempat ayah karena papa yang minta ini di sini oke pak, siap kita naik Honda jadul lagi pak iya udah keren belum keren 100% pak baru di ini, baru di baru coba dirapingin aja, tapi belum 100% selesai aku gak nyangka loh ada Honda Prelude itu masuk ke Indonesia ada, ada berapa? ini tahun 1991 ini mobil Honda Prelude akan keluarnya mulai tahun 1988 yang generasi ini pak jadi ini tuh generasi ketiga yang Prelude generasi pertama tuh bahkan dari jaman Accord generasi pertama tuh 78 iya sekitar tahun segitu dia keluar jadi kayak versi coupe nya gitu masih pakai kaset pak ya gak apa-apa dipertahankan aja pertahankan ya nah, oke seperti anda tahu semua ayah saya itu sangat banyak beli Honda jadi yang pertama saya ingat tuh di tahun 70an tuh beli Civic abis itu beli Accord abis itu nah sekarang kita kita langsung ngobrol aja deh pertama kali beli Honda tahun berapa pak? tahun 75 tahun 75 iya itu Honda Civic artinya ya Honda Civic generasi pertama Honda Civic generasi pertama itu sebelum Civic tuh ada Honda lain gak dijual di Indonesia? ada temen papa itu udah tersolihin dari karena dia beli mobil Honda Live oh yang kecil 360cc papa tertarik karena Honda Live itu kecil tapi larinya bisa sampai 100 oh bisa sampai 100 aja udah dianggap kenceng ya 360cc harus ingat iya 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 nah kenapa papa gak beli? terlalu kecil kayaknya oke terus papa beli Civic tahun? 75 75 setahun kemudian papa udah kerja jadi dokter waktu itu? udah udah cukup eh papa jadi dokter tahun berapa? 74 kan? 74 75 udah bisa beli Civic baru pak? enggak ha? kredit oh kredit dari eang oh jadi yang bayarin eang papa terus nyicil ngangsur oh ya biasa lah mana punya duit harganya berapa pak waktu beli Civic? 3,5 juta 3,5 juta rupiah nah seperti ini Civicnya tuh waktu itu 3,5 juta rupiah ya itu termasuk mahal atau murah di jaman itu? oh sekali 3,5 juta rupiah oh itu termasuk mahal itu kalau diinget harga Toyota Land Cruiser tuh ha? 3,6 juta rupiah Toyota Land Cruiser 3,6 juta rupiah harganya 3,5 juta rupiah 3,5 juta rupiah oke terus itu papa pakai sampai berapa tahun? Honda Life itu harganya 2,4 juta rupiah oh jadi Honda Life untuk mobil kecil juga lumayan mahal ya harganya ya? nah makanya itu kenapa Honda dianggap ini ya waktu itu Honda dianggap lebih prestisius ya dibandingin banyak merk lainnya ya iya karena dia cukup mahal nah pertama kali pakai Civic rasanya gimana? bedanya apa dibanding mobil-mobil lain jaman itu? oh kali kan punya mobil Viat 8,5 Viat 8,5 Viat 8,5 yang mesin belakang iya itu kurang tenaga iya terus nyetirnya gak enak iya mobil itu sudah tua sih udah 10 tahun iya itu mobil pertama tahun 60an artinya tahun 6 7 68 oke 68 tahun 68 terus begitu papa pakai Honda Life enak sekali pakenya oke tapi papa gak beli gak beli karena kisiran oke itu Civic keluar terus beli terus coba luar biasa tenaganya wah nah handlingnya luar biasa handlingnya luar biasa semua jadi lebih enak buat di setir waktu itu ya jauh lebih enak di setir dibanding mobil itu sama itu kayak Holden 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 besar tapi nyetirnya gak enak gak enak nah terus ini apa yang yang aku inget itu mobil kecelakaan kan pak Civic itu nabrak pohon ya iya karena waktu itu malam-malam dari Cirebon ke Indramayu itu ada perbaikan jalan itu ada perbaikan jalan kedudukan pasir apa-apa gak tahu karena malam-malam jadi gak dia tahu gunuran pasir depan lebih dari gunuran pasir jadi begini eh gak tahunya seri dicin seri jadi nabrak pohon pohonnya gak mau minggir pokoknya gak mau minggir jadi ketabrak iya kamu waktu itu masih kecil aku duduk di mana kamu duduk di sini di depan kiri depan kiri di gendong sama mama terus kamu gelundung ke bawah gelundung ke bawah mama mama gak pakai seatbelt waktu itu belum ada kewajiban seatbelt ya waktu itu ya sudah ada seatbelt di sudah ada seatbelt tapi belum ada kewajibannya jadi belum biasa orang pakai seatbelt ya papa pakai seatbelt papa pakai seatbelt tahun 70-an sudah pakai seatbelt papa iya mama kelempar ke depan kan mama kelempar ke kaca 3 bulan di rumah sakit katanya iya karena papa itu ada harus lakukan operasi mata ada iya tapi alhamdulillah akhirnya udah recover terus mobilnya abis itu diperbaiki mobilnya diperbawa ke Jakarta diperbaiki di bengkel papa lihat perbaikannya sangat mudah sangat mudah mudah maksudnya sangat mudah itu gimana jadi diturunkan mesinnya karena bodinya itu monokok ya bukan jadi gak punya rangka rangka ada bodinya jadi bodinya meresek ditarik aja karena benda civic itu jaman itu tipis sekali tipis sekali ininya besinya bukan bodinya iya besi bodinya itu ya dia gak pakai rangka juga kan dia mau nokok kan jadi gampang sekali diketok-ketok tarik ini udah lurus pasang lagi mesinnya oke abis itu masih enak mobilnya masih enak teman teman ada tahyul nih kalau mobil bekas sabrakan jangan dipakai jaman itu ada tahyul seperti itu ya bawa sial bawa sial mobil civic itu plot nomornya B1710 ya EV EV ulang tahunku ya sama inisial mama dan inisial aku ya makanya abis itu gak pernah pakai nama abis itu gak pernah pakai nomor 1710 gak pernah bawa sial enggak lah enggak lah kita gak boleh percaya gitu mbak oke terus akhirnya dijual dan kita kalau gak salah ganti Accord waktu itu ya bukan eh apa lagi kita mau beli Capella Mazda Capella 808 ya 626 eh 626 Capella sorry 626 Capella itu lebih besar 1600cc itu kelasnya Accord kan iya 1600cc kayaknya sedan pake itu setahun cuman setahun setahun abis gak enak pakenya oke terus terus keluar Honda Accord Honda Accord yang generasi pertama generasi pertama yang lampunya bulet iya yang lampunya bulet iya yang lampunya bulet iya iya papa tertarik iya kemarinnya baca di jurnal-jurnal itu dipuji loh papa baca jurnal dimana kan gak ada internet dulu bukan internet jurnal luar negeri itu bisa beli di Indonesia sama jalan luar negeri gitu bisa mahal tapi oke oke bisa beli ternyata bagus kata reviewnya reviewnya bagus ya udah coba beli terus apa dapet yang pertama-tama waktu itu orang keempat di Indonesia kalo gak salah yang dapet mobil itu ya papa pernah cerita ya enggak 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 pasti ya tapi yang pertama-pertama oke itu semara belum ringkap pasangnya eh radio tape nya belum ada saking barunya itu mobil ya saking barunya itu mobil ya kan dia assembly di Indonesia iya iya terus dijanjikan sebulan lagi baru datang ee jadi sebulan lagi papa datang ke Prospect Motor Imora Imora ya eh Prospect Motor waktu itu ya eh Prospect Motor assembly nya Prospect Motor ee Imora ini ya sales nya oke itu dipasang baru dipasang nah terus gimana begitu pakai Accord wah jauh jauh lebih enak dari situ lebih enak lebih kedap dan aman ya waktu itu mobil gak pernah tabrakan sama sekali ya Accord nya dipakai sampai 160 160 160 km per jam iya hehehe aku inget waktu itu keluar kota aku inget waktu itu keluar kota aku lagi tidur di belakang terus kayaknya kok kenceng banget aku liat papa lagi nyetir 160 di jalan luar kota belum ada jalan tol lho pak waktu itu belum ada tapi kan sepi papa gak kapok udah tabrakan pakai CV masih ngebut pak enggak gak ngebut jalannya sepi hahaha iya tutup aja mau jalannya sepi itu kenceng gua oke nah Accord itu sampai tahun berapa ya wah waktu itu ya 81 81 abis itu seinget aku kita lama gak punya Honda karena kita pindah oke itu kenapa dijual itu mobil kita pindah ke tangerang kita pindah ke tangerang terus terus gak ada yang memasukkan kan karena kalau dokter pindah kan pasiennya gak ikut pindah iya iya jadi harus membangun jadi harus membangun dari baru lagi jadi harus membangun dari baru lagi itu ya udah mobilnya tuker sama mobil tiga silinder hijab bukan apa tuh waktu itu ya oh cerit cerit oh iya dayhatsu cerit jadi itu papa merintis lagi dari awal ya waktu itu karena kita pindah jadi mobil dijual buat beli rumah sama buat transportasi sehari-hari akhirnya baru bisa beli Honda lagi tuh kapan pak tahun 90 tahun 9 iya tahun 90-an ya kita beli Honda bekas waktu itu Honda bekas tapi bekasnya juga bekas pasti baru sih Honda Grand Civic baru 5 ribu kilometer Honda Grand Civic tahun 89 tahun 9 kita belinya di tahun 90 atau 91 harganya 42 juta aku inget banget gitu itu kilometer baru 5 ribu ya waktu itu iya nah itu gimana pak perasaannya setelah ngejual Accord dan selama 10 tahun ngebangun karir ngumpulin uang lagi akhirnya bisa beli Civic Grand jauh sekali Grand Civic sama Civic yang udah teknologinya udah jauh sekali ya udah 16 valve dia dan dia udah udah ikuti F1 ya waktu itu Honda stabil stabil nah dashboardnya mirip gak nih paham Grand Civic? sangat mirip prelude ini ya karena dia di angkatan yang sama nih ini juga mirip nih tapi waktu itu dashboardnya gak begini enggak ini khusus buat prelude yang seperti ini tapi ini yang pendeknya kayak gini pendek depannya ya pendek depannya ya iya oke akhirnya punya Grand Civic terus Grand Civic itu kalau gak salah cuma 2 tahun kita punya 93 papa ganti ke Honda Estilo tadinya mau beli Honda Gineo tadinya mau beli Honda Gineo tapi liat bentuknya kok jelek oke akhirnya Estilo mau mau keberatan kok 2 pintu tapi saya bilang kan lebih sering dipakai sendiri oke jadi kalau beli Estilo dan harganya lebih murah harganya 61 juta waktu itu Estilo 55 oh 55 yang Gineo nya Gineo 61 61 55 dan 61 ya kalau beli 55 juta oke akhirnya belilah itu Honda Estilo warna silver tahun 93 kamu yang minta warna silver iya saya yang minta warna silver karena silver nya keren menurut saya terus abis itu nah di tahun yang sama itu saya di aku dipinjemin sama papa itu Toyota Starlet tahun 92 ya iya Toyota Starlet 92 buat kuliah hmm waktu itu nah terus abis itu di 93 karena waktu itu tiba-tiba prestasinya bagus dikasih pinjem lah sama papa Honda Estilo itu kan boleh pake boleh pake dan aku tabrakin 4 kali ya dalam setahun gak tau yang terus ada Mersi yang kau tabrak Mersi tabrak di Sleepy aku pernah nabrak Volvo di Pasar Minggu aku nabrak BMW di ini apa di Blok M gak lapor kamu itu soalnya yang itu ringan tapi yang BMW lumayan lah lumayan berat kok yang BMW terus Volvo Volvo udah BMW udah Mersi udah ditabrak sama ini apa pager rumah temenku tuh aku tabrak juga mundur pokoknya setahun itu 4 kali body repair itu mobil kok coblakannya mau nabrak dulu iya dan papa semua yang nanggung biayanya iya soalnya kan kamu belum punya penghasilan iya masih kuliah kan karena mesin itu kenceng sekali tuh 120 HP tuh itu itu iya tapi kalau gasnya gak diinjek pol ya iya kan pak kan aku ngeliat papa itu nyetir akor 160 masa Estilo gak aku gas iya tapi kan liat-liat kamu di kota yaudah yaudah pokoknya itulah kebodohan masa remaja ya untung nyawa masih selamat gitu ya karena saya inget salah satu kecelakaan itu karena saya pengen nyoba nyampe 200 gak mobil itu di tol dan waktu itu tol masih sepi saya nyoba sampai hampir 200 waktu itu 190 sekian tiba-tiba ada mobil di depan motong harus nge-rem dan ban itu slip karena jalan sedikit basah dan remnya belum ABS waktu itu Estilo akhirnya melintir nabrak lah tapi untungnya mobil masih bisa diperbaiki terus dan untungnya gak ada korban luka atau nyawa gitu akhirnya papa jual itu Estilo ya dan untungnya yang punya mobil mercy gak bisa ganti karena asuransi karena asuransi karena asuransi kasar lu untung oke abis itu Estilo nya kan akhirnya papa jual aku inget banget kata-kata papa waktu itu ini lama-lama kamu yang mati nih kalau kayak begini nih kecelakaan terus kan akhirnya papa waktu itu masih baik beliin aku lagi Starlet tahun 94 Starlet 1,3 SEG tahun 94 pas udah facelift tapi kamu gak puas gak puas karena pelan pak makanya karena udah udah biasa Estilo tiba-tiba disuruh Starlet tapi yaudah Estilo nya akhirnya papa jual kalau cerita tentang mobil saya nanti aja ini cerita tentang mobil ayah saya Starlet nya kita jual terus abis itu papa baru beli Honda lagi tahun 96 apa? 97 97 ganti model Ferio ganti model Ferio iya kan? waktu itu udah Crismond kan pak? belum 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 masuk Crismond ya? 97 jadi masih 70 jutaan ya harga barunya kalau gak salah ya Estilo nya dijual diganti Ferio dan Ferio udah gak cocok buat anak muda lagi waktu itu 4 pintu dan versi 3 pintu dari Civic udah gak masuk lagi tahun itu tuh udah pas pake Ferio kuas pak? iya lebih cocok atau apa? lebih cocok? suka gak bawa temen-temen jadi bisa ikut semua Ferio warna silver juga waktu itu aku ya warna silver tapi harganya 360 juta harganya mahal sekali kan waktu itu kan? iya harganya mahal sekali akhirnya pak tiba-tiba si RV generasi pertama masuk ke Indonesia terus beli warna silver juga pak aku inget iya tapi yang 4x2 yang kasih tau pak sutanto pak sutanto pak sutanto candra dari honda mugen ya sekarang beliau di honda fluid pak iya honda fluid sampai sekarang masih di honda kita selalu beli dari pak sutanto nah terus papa beli si RV nah itu kan pertama kali papa beli si honda yang SUV kan? itu gimana? enak sekali untuk sebuah SUV sebuah SUV biasanya kan papa punya mobil dinas Gijang dibanding sama Gijang jauh oke jadi itu kita punya hondanya SUV waktu itu ya tahun 2001 abis itu 2003-2004 papa nambah honda lagi jazz kan kalo gak salah? eh city 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 gak cocok city city warna merah marun waktu itu gak cocok jelek banget bentuknya pak jelek pake setahun terus jual pake setahun jual terus diganti jazz jazz iya kan? karena jazz bentuknya keren bentuknya lucu dan sebenernya basically itu dua mobil yang sama city dan jazz artinya city kita beli 2003-2004 jazz kita beli city nya kita jual nah jazz itu kita pake kita beli yang IDSI ya pak IDSI yang VTEC belum keluar ya waktu itu terus abis itu jazz sampe lumayan tuh lama kita pake sampe si Ade pake juga warna biru jazz nya pake terus abis si RV 2001 kan kita beli city 2004 abis itu 2005 nya kita beli jazz abis itu 2007 beli 2007 beli 2007 beli si RV lagi ya ya generasi 2 generasi 3 pak generasi 2 kita gak beli generasi 3 ya generasi 3 ya generasi 3 yang mesinnya 2400 cc ya wah itu enak tuh pak wah enak mau bensinnya boros enak ya tapi bensinnya agak boros nah terus abis itu 8 tuh iya itu lama tuh pak kita pertahanin juga tuh mobil sampe terus di 2014 kita beli benda sih mobilio mobilio 2014 ya mobilio kita beli 2014 itu pertama kali tuh MPV Honda tuh papa beli terus abis itu kita beli lagi Honda HRV ya HRV HRV yang kemarin itu 2008 iya yang kemarin akhirnya baru dijual tuh itu lama juga pak kita pake tuh memuaskan sekali terus abis itu 7 tahun dipake 2015 sampai 2012 iya terakhir BRV ya BRV dikasih kamu oh iya 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 papa kan dulu udah banyak ngasih aku mobil walaupun minjemin ya sekarang aku yang ngasih mobil ke papa papa tinggal minta insya Allah kalo ada rezekinya aku beliin nah sama sekarang kita punya 2 Honda jadi pak BRV sama Prelude papa hampir beli Maestro loh papa hampir beli Maestro tahun 1993 tuh oh sebelum ngambil ST Low sesudah ngambil ST Low sesudah ngambil ST Low mau ngambil Maestro lagi terus duitnya gak cukup itu mama gak ngomel papa beli mobil terus enggak tuh enggak wah Maestro keren banget sih tuh waktu itu 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 akor keren banget itu Maestro lampunya udah bening kan yang depannya kan kan udah CDI udah injection udah injection udah injection nah sebenernya Maestro itu ada yang 4W steering juga loh wah itu gak berani beli itu masuk tuh limited edition gak tau sampe sekarang masih ada apa gak ya Accord Maestro yang 4W S di pasar bekas tapi gak berani itu coba-coba itu ternyata gak populer kan gak populer karena lebih mahal juga kan dan waktu itu orang belum butuh manuver sesempit sekarang kali ya jadi gak ada yang butuh 4W karena harganya mahal Maestro itu iya mahal kalau Civic S Tilo 55 dia 80 wah jauh juga ya bedanya ya iya iya sebenernya sekarang bekasnya tebal ya gimana ya S Tilo sekarang S Tilo sekarang S Tilo sekarang bekasnya 200 sampai 300 Pak makanya bayangin makanya aku sampe mikir daripada ngambil S Tilo mendingan aku ngambil prelude harganya lebih murah dari S Tilo populasinya jauh lebih langka daripada S Tilo under deal nya susah iya emang itu masalahnya itu under deal nya susah oke Pak kita makan dulu abis itu aku minta Papa ngasih pendapat tentang mobil ini ya oke kita makan dulu bisa Pak bisa Pak mantap dan yang nguncinya masih manual wow oke kita udah selesai makan nah sekarang Papa waktu itu kan prelude itu tidak pernah masuk Indonesia sama sekali secara resmi kan Pak iya tapi Papa tau mobil ini tau dari macara emang kalo itu dijual disini Papa mau beli enggak pernah nih kenapa enggak pernah nih lah kalo dimasukin resmi kan pasti ada mahal gitu maksudnya ini kan sekelas akor mahal sekelas akor iya 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 nah Papa tadi udah naik kan kita sambil ngobrol kan Papa naik naik prelude ini kan pendapat Papa gimana sama lah dengan mobil tahun 90an sama apa yang Papa suka apa yang enggak suka ya sebetulnya rendah itu menyenangkan kan menyenangkan yang enggak suka goyangannya ini goyangannya 90an ya duduk iya dan ini aku beruntung sih Pak dapetinnya karena mobil ini enggak pernah masuk kan ke Indonesia kan tiba-tiba ada yang surat-suratnya lengkap biasanya masuk kan dari kedutaan iya biasanya kedutaan ya kedutaan terus abis itu dijual dari kedutaan mereka bayar pajak terus baru keluar plat nomernya ya enggak tahu ini asalnya dari mana ini enggak tahu karena enggak boleh import mobil bekas kan iya ini pertama kali seumur hidup Papa naik prelude iya ini masih banyak yang harus dirapihin Pak kaki-kakinya masih agak bunyi kan tapi karet-karetnya kurang karetnya masih bagus kalau karet pintu masih bagus ini hujan enggak bukan karet oh karet itu shockbreaker shockbreaker ya atau malah shockbreakernya sekalian mungkin yang harus di ini ya harus di terlalu berisik terlalu berisik nih iya terlalu berisik terus posisinya nih seperti mobil sport jadi jadi itu papa lu seneng atau enggak kalau itu kalau masih muda sih seneng oh kalau masih muda seneng cuma susah aku nggak mau nyoba nyetir Pak enggak cuman enak ya rendah gini gitu ya terus abis itu easy to drive gitu nah aku mau tanya satu Pak ada satu lagi loh Pak Honda yang kita lupa sebut Pak tadi yang punya kita aku tahun 2003 itu aku beli STLO lagi iya itu ya aku nggak masuk datanya Pak BRP kan juga masuk ya maksudnya semua yang kita ini sendiri nah itu yang STLO itu aku beli karena penasaran aja Pak aku bisa nggak punya STLO lebih dari setahun tanpa nabrak ternyata bisa kamu udah beranggali pengalaman iya nah dari semua Papa kan pernah punya macam-macam merk mobil Toyota pernah Mazda pernah Daihatsu pernah Honda pernah BMW pernah cuman paling sering itu Honda apa sih yang bikin Papa itu fanatik sama Honda dari dulu fanatik bawanya enak bawanya enak bawanya enak dibanding mobil sekelasnya di tentang harga yang sama iya 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 karena Papa suka nyetir pada waktu itu kan dia satu-satunya yang front wheel drive front wheel drive iya Toyota masih rear rear wheel drive Toyota sebenarnya tahun itu gak bantunya Move itu masih gdzie rear wheel drive iya oland-據 juga aviation juga jadi ini salah satu yang front wheel drive kenapa front wheel drive yang lebih enak buat Papa lebih lebih pas nyetirnya lebih saham juga saham juga terasa nyetir kamu kalau mau kanan-kanan kiri-kiri hehehe nah, tapi sekarang malah, malah banyak orang lebih seneng rear-wheel drive, Pak malah kalau ada mobil, diganti jadi front-wheel drive, banyak yang nggak suka jadinya katanya nggak bisa nanjak kalau front-wheel drive oh nggak jadi, front-wheel drive di tahun 70-an itu malah jadi satu, ini ya, terobosan waktu itu ya, Pak iya karena enak, tapi itu dia punya kaki luas iya, karena nggak ada askopel yang di tengah ya kalau pengendalannya lebih presisi iya, iya, iya Honda dulu tuh lama banget sampai tahun 2000, cuma Civic sama Accord jualnya ya hanya dua itu kan, sampai si RV keluar iya, mobil mahal semua mobil mahal semua, iya jadi, makanya kenapa yang pakai Honda itu dianggap bergensi ya waktu itu ya alhamdulillah, Pak nggak pasaran gitu alhamdulillah, Pak, sampai sekarang masih tetap ada ini, Pak sorry, handphone gue masih tetap ada Honda kita di rumah aku juga malah pakai Honda tahun ini dari tahun 2011 malah nah, dari semua Honda yang Papa pernah punya yang paling berkesan buat Papa itu yang mana? Honda Accord Accord 78 itu karena itu jauh sekali dibanding Honda Accord jamannya iya, kalau Accord sekarang kan pesaingnya rata-rata banyak dan udah setak mirip-mirip lah ya tapi di jaman pertama kali, Accord generasi pertama itu jauh saingannya Corona Corona, betul sama Capella pas dan 626 Capella iya, jauh gitu jauh lebih apa, Pak? jauh lebih enak setirnya jauh lebih enak posisi setirnya lebih enak kemudian irit irit sih nggak sama aja lebih enak nyetirnya tenaga tenaga lebih enak terus di direct lebih direct dari yang lainnya 1600 kan waktu itu mesinnya ya? 1600 kemudian 1800 lalu 2000 iya besar lagi 2400 iya, sekarang 1500 turbo, Pak? iya turbo sekarang 1500 turbo Accord dulu tuh deket ya Civic 1500 si Accordnya 1600 sebenarnya mesinnya sama oh cuman beda apa ya? stroke-nya? beda-beda itu ya kerekas? besar lah power-nya power-nya beda oh power-nya ya sama cylinder-nya ya terus Honda Accord makin lama makin besar mesinnya Civic-nya itu mengecil mengecil jadi 1300 kan waktu itu kan? iya kan Civic waktu itu pandang 1500 pakai balap aslin bahan? iya iya itu itu pembalap jago kan Pak? dulu tuh om Aswin Bahar tuh kan? iya iya aku tau gak Pak? aku pernah balap sama om Aswin Bahar pernah balap sama Alvin Bahar anaknya Aswin Bahar aku pernah balap sama Avila Bahar cucunya Cucunya Aswin Bahar Pak jadi aku pernah balap sama 3 generasi Bahar tapi om Aswin udah almarhum gitu ya sampai umur 60-an beliau masih balap pakai Honda terus nah aku juga inget papa tuh kan dokter kenapa sering ngajak aku nonton balap di Ancol itu papa yang ngajak apa aku yang minta? iya cari hiburan cari hiburan oh cari hiburan siapa pembalap jagoan papa dulu? gak punya sih jadi cuman ini aja cuman nonton keseruannya aja nonton seru iya Ancol kan mah waktu itu tuh kan kalau nonton deh waktu itu mereka pake Civic Copper iya pake Civic Copper itu setelah papa punya ya? iya seneng dong pak mobilnya dipake balap disitu keren kelemahan yang satu Civic apa? Civic generasi pertama apa tuh? oh dia tipis dan karatan loh papa punya berapa tahun? 4 tahun? enggak 2 tahun 2 tahun itu udah mulai karatan? udah udah mulai karatan 2 tahun jelas ini banget ya kualitas bodinya waktu itu ringkih banget ya enggak dilapis gitu enggak di coating rupanya nah yang akor? sama aja sama aja nah waktu Grand Civic pak? oh itu loh udah jauh membaik mendingan yang bagus itu Stilo Stilo ya? Stilo sudah anti karat iya iya pernah punya Stilo pernah punya Civic generasi pertama malah papa lebih terkesan sama yang Civic generasi pertama bukan Stilo ya? enggak juga Stilo juga jauh juga bagus cuman di jamannya ya? cuman di jamannya Civic generasi pertama itu ada perusahaan iya penggerak depan terus ada Matic nya juga kan waktu itu Matic nya gak terlalu populer ya Honda Matic ya namanya 2 speed aja kalo gak salah ya cuman 2 speed terus mesin nya 1500cc CVCC waktu itu waktu itu emang bener lebih hemat dari yang lain pak waktu itu? iya bener itu bener? bener setirnya juga palang 3 ya waktu itu ya Civic itu ya nah papa tertesan itu Mazda itu walaupun bawanya gak enak tapi dia tahan karat oh tapi bawanya gak enak oh iya itu tahan karat jadi papa udah udah ganti Mazda 626 itu dijual lagi karena bawanya gak enak padahal tahan karat hmm tahan karat iya iya tapi Mazda sekarang enak-enak lho pak iya iya udah beda zamannya beda zamannya iya 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 tapi Mazda dulu bagus kualitas bagianya iya gak ada karatnya nah nah sekarang kan papa masih suka Honda kemarin aku beli prelude aja papa langsung pengen coba coba naik gitu kan kalo diantara Honda-Honda yang baru sekarang itu yang papa suka yang mana? HRV HRV tapi kenapa aku bilang mau HRV apa engga kok papa BRV aja kenapa udah gak nyetir ya? oh karena udah gak nyetir ya jadi butuh yang lebih lega di belakang oh HRV tuh enak kecil dia iya 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 plus ini 1.800 1.800 sekarang gak ada 1.800 nya pak sekarang cuma 1.500 sama 1.500 turbo iya 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 dan yang 1.500 turbo harganya hampir 500 juta pak iya 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 enak yang enak yang besar iya 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 apa mau aku ganti BRV nya jadi HRV pak? kasian cucu-cucu oh kasian cucu-cucu oke 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 ya udah aduh seru emang jalan sama papa ini pas banget di vlog ini ngomongin Honda karena memang itulah merek mobil yang ayah saya paling sering beli Honda walaupun yang lain juga beli juga tapi Honda tuh yang selalu ada gitu di rumah sampai sekarang oke jadi sehat-sehat terus ya pak seneng deh liat papa sehat jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Vitra Eri jika anda belum dan papa ada pesan mungkin kalau orang jaman sekarang cari mobil harus apa pak yang diperhatiin atau kalau mau cari mobil tahun 70an 80an apa yang mesti diperhatiin pak bodinya itu nomor 1 ya nomor 1 mesin segala sih bisa di mesin bisa di bodinya karena karat waktu itu belum belum jadi anti karat iya 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 kalau gitu terimakasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di eh kamu diem aja perlok menyimak ya sampai jumpa di vlog selanjutnya bye bye